Intro Halo semuanya, aku Rian, baik dari channel aku Episode Hormat kali ini tuh spesial banget Karena ini adalah salah satu playlist di Hormat yang paling banyak di request sama kalian Yes, apalagi kalo bukan penampakan hantu-hantu Arab Dan di episode kali ini kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah Gak usah lewat lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Ada seorang Youtuber bernama Mustafa Altai dari Irak Doi coba buat masuk dan eksplor ke sebuah rumah yang udah kosong selama 60 tahun Konon katanya dulu rumah ini tuh ditempatin sama keluarga biasa yang tinggal di dalam rumah itu Tapi tiba-tiba mereka cabut karena mereka bilang banyak mengalami gangguan gaib Dan sejak saat itu sama sekali gak ada orang yang mau nyewa atau ngontrak rumah tersebut Pas baru mau masuk aja Mustafa dan temennya itu kayak disambut sama sosok penghuni rumah itu Di jendela sebelah pintu masuk Disitu kayak ada sesosok makhluk berwarna hitam yang kayak berdiri di belakang teralis jendela itu Doi kayak ngeliat ke arah Mustafa Dan kayaknya si Mustafa dan temennya ini sama sekali gak sadar sama penampakan yang itu Beberapa detik kemudian pas kameranya dipending lagi Disitu sama sekali gak ada apapun Setelah kejadian yang tadi Mustafa lanjut masuk ke dalam rumah itu Dan tiba-tiba pas Doi lagi coba buat naik tangga Ada sebuah ember yang jatuh dari atas Ember itu hampir aja ngenain kepalanya dia Nah di momen ini temennya itu ketakutan setengah mati dan langsung cabut keluar dari rumah itu Sebenernya si Mustafa ini gak takut Dan Doi masih pengen buat melanjutin eksplor di dalam rumah itu Tapi karena temennya ini udah keburu lari Jadi Doi terpaksa nyusulin temennya Dan videonya cuma berhenti sampai disitu aja Terus abis Doi upload video yang tadi Karena banyak viewersnya yang masih penasaran sama rumah itu Mereka minta ke Mustafa untuk balik lagi ke rumah yang tadi Dan beneran aja Sesuai request viewersnya Mustafa balik lagi ke dalam rumah yang tadi Tapi kali ini Doi sendirian Di video yang ini Doi coba buat ngelakuin overnight challenge Dimana Doi bakal menginap bermalam di dalam rumah itu Sepanjang video Doi berkali-kali ngedenger ada suara-suara aneh Kayak suara melenguh Suara benda jatuh Sampai banyak suara gonggongan anjing Tapi semua itu sama sekali gak bikin Mustafa takut sedikit pun Sampai ada sebuah kejadian yang membahayakan nyawanya Tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba ada sebongkah potongan semen Yang terlempar dari atas kepala Mustafa Awalnya potongan semen itu kayak berkali-kali gerak sendiri Sampai puncaknya tiba-tiba potongan semen itu bisa jatuh sendiri ke lantai Seolah kayak ada yang gerakin Kayak ada yang ngedorong atau ngelempar Disini Mustafa kaget banget Dan hampir aja batu yang tadi itu ngenain kepala Doi Karena kalian bisa lihat sendiri ya Jatuhnya itu cukup keras Abis kejadian yang tadi Mustafa itu langsung ngebatalin rencana overnight challenge nya Doi langsung buru-buru cabut dari situ Karena menurut Doi kondisinya udah mulai gak kondusif Tapi pas video ini di upload Viewersnya justru nemuin banyak banget penampakan Yang sama sekali gak disadarin Mustafa Selama Doi ada di dalam rumah itu Banyak banget bayangan hitam Yang berkali-kali lewat Mondar-mandir di belakang Mustafa Tapi meskipun gue coba buat zoom dan terangin footage nya Bayangannya itu sama sekali gak keliatan detailnya Banyak yang bilang katanya sosok itu adalah sosok jin penghuni rumah itu Yang berikutnya ini adalah rekaman seorang pemburu hantu dari Jordania Doi masuk ke sebuah rumah yang gede banget dan udah kosong Dan lokasinya ada di pinggiran kota Video Ahmad ini adalah video live streaming Jadi sama sekali gak ada editan ya guys Pas Ahmad baru mau masuk ke dalam rumah ini aja Viewersnya itu udah pada notice Kalau ngeliat ada sebuah bayangan hitam Yang kayak ngintip dari jendela yang ada di dalam rumah itu Tapi si Ahmad ini sama sekali gak sadar Sama sosok itu Dan pas Ahmad coba buat masuk ke dalam rumah itu Seolah Doi kayak langsung disambut Sama penghuni yang ada disitu Pas Ahmad nge-pending kameranya Disitu tiba-tiba muncul ada sebuah kepala yang kayak ngintip dari balik pintu Kepala itu ngeliat jelas ke arah Ahmad Dan Doi kaget Dan dalam hitungan detik Kepala itu langsung hilang lagi Pas dikejar sosok itu udah gak ada Tapi kejadian yang barusan sama sekali gak bikin Ahmad takut Dan Doi tetap lanjut buat eksplor disitu Sampai Doi masuk ke sebuah ruangan baru Terima kasih kerana menolak Bismillah, 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 Bismillah. Tiba-tiba ada sebuah spring bed berukuran besar yang jatuh sendiri. Persis pas Ahmad baru masuk ke dalam ruangan itu. Dan bersamaan dengan itu, kalau kalian perhatiin baik-baik, ada sosok anak kecil yang berlari kenceng banget di belakang spring bed yang tadi. Dan Doi langsung lari coba buat ngejar bocil yang tadi. Tapi pas Doi masuk ke dalam ruangan itu, disitu sama sekali gak ada orang. Dan anehnya, di ruangan itu sama sekali gak ada tempat buat kabur. Kalau misalkan video yang tadi itu video settingan, bocilnya kabur kemana? Beberapa waktu yang lalu, netizen di Arab itu diebohkan sama sebuah video penampakan yang direkam oleh seorang bernama Hamar. Dimana Doi itu mengklaim kalau Doi berhasil merekam sebuah penampakan yang real. Jadi suatu malam, Doi itu coba buat eksplor ke sebuah puing-puing bekas rumah yang udah hancur. Lokasinya di pinggiran kota, dan tiba-tiba pas Doi baru mau jalan ngedeket ke rumah itu, Doi udah ngeliat sebuah sosok dari kejauhan. Kalian bisa liat ya, tiba-tiba muncul sebuah sosok berwarna putih dari kejauhan. Sosoknya itu kayak pake jubah atau kerudung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sama sekali gak keliatan detail apapun dari sosok itu selain warna putih doang. Dan Doi itu kayak jalan pelan banget masuk ke dalam bangunan itu. Dan seperti biasa ya, pas orang ini coba buat nyari sosok yang tadi dan masuk ke dalam puing-puing rumah itu, Doi sama sekali gak nemuin siapapun. Video yang keempat ini bukan penampakan setan, tapi menurut gue ini creepy banget men. So lagi-lagi ada seorang pemburu hantu yang dateng dan eksplor ke sebuah tempat yang dulunya adalah bekas menara air. Doi dateng ke situ bareng seorang temennya. Di awal video itu sama sekali gak ada yang aneh guys. Tapi, tiba-tiba di tengah-tengah video pas mereka udah masuk ke dalam menara air itu, ada sesuatu yang aneh yang terjadi ke teman pemburu hantu ini. Tiba-tiba temen youtuber ini tuh kayak kesurupan guys. Dan Doi cuma diem di bawah tangga dan megangin kaki temennya yang megang kamera ini. Si youtuber ini juga cerita kalau Doi diem di situ sampai nungguin temennya yang kesurupan ini sadar dan Doi stay di situ sejam lebih guys. Tapi Doi sama sekali gak berhasil ngerekam temennya pas udah sadar karena baterai kameranya udah keburu habis. Asli ini menurut gue creepy banget sih. Kebayangkan kalau misalkan kalian dateng eksplor ke sebuah tempat bareng temen kalian, terus tiba-tiba pas sampai di lokasi temen kalian kesurupan. Kira-kira nih kalau kalian jadi youtuber yang tadi, apa yang bakal kalian lakukan? Video yang terakhir ini lagi-lagi berasal dari seorang ghost hunter di Jordania. Coba deh sekarang gue gak usah jelasin panjang lebar. Kalian perhatikan video ini baik-baik. Terima kasih telah menonton! Jinn association Tepernya, jsut bosen kerana? Kisem Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.